karena kemarin sangat ramai sekali untuk pengganti gas mulai mahal langka sama gas sekarang ini ada solusi kan solusinya kita pakai pemanas banyak banyak follower kita itu yang ingin pindah ke listrik jadi ragu ayo kita jelasin hitung-hitungannya biar ngerti dari belakang karena kemarin ya singkat yuk 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 nah jelaskan ini lagi ya belajar lagi dua kalinya 100 kg LPG itu sama dengan 10.000 kal listrik 1 KWH itu 860 kal kamu lah 10.000 dibagi 860 ketemu 11,6 KWH per hari ngomongnya per KWH dulu per hari ya 1 kg gas sekarang berapa? lata-lata 900 lebih sampai 940 ya ini kalau yang tabung 50 kg ketemunya sekitar 18-19 kg 1 kg gas ya kalau pakai KWH untuk industri sekitar 1.100 sampai 1.400 lah ya kalau 1.100 dia 12.000 sampai 13.000 oh iya iya lebih murah kamu kalorinya yang sama sama gas sama gas jadi pemakaiannya lebih murah lebih murah pakai listrik karena areanya yang areanya tadi juga luas 10 x 4 ketemunya 40 meter bisa 8 x 5 boleh 8 x 5 ketemu 40 meter jadi ada orang nanya juga nih berapa sih kalau 120 kalau untuk kandang-kandang kostal ya dia pakai 12 jadi 120 dia pakai penjarangan 40-40 oke 12 unit 12 unit untuk 40 meternya 40 meter jadi kalau 80 meter nanti dia tambah lagi 24 tapi kebanyakan separoh aja sih kayak cukup tandangnya masa brooding aja sudah terus ketemunya gimana untuk 12 unit itu ya pasti lebih murah ya lebih murahnya kalau dihitung konversi per hari perharinya ini nah ini kan perhari ketemu ya untuk meningkatkan suhu sebesar 15 derajat ya untuk 1000 meter persegi dia membutuhkan 631 ribu kalori perhari perharinya konsumsi bahan bakarnya per jam kita ngomong HPG itu 2,6 jadi kan bisa kita 2 2 2 kali tadi 2 2 2 2 1 kali 1 kali 8 10 terus kalau listrik 21 kali 31 ini kurang lebih dikali 1.400 ini dikali 2,6 kita buka botol 2,6 dikali 8 46.000 seharinya 34.000 untuk kita meningkatkan suhu ke 15 derajat 15 derajat jadi antara gas dia pakai 46.800 untuk listrik pemakaiannya 34.100 34.100 lebih hemat sekitar kurang 20% lebih lebih ya 25 35% untuk penghemat biaya betul semuanya semakin jelas karena kemarin teruami sekali kita ulangi lagi untuk konten padari ini kita tidak menyarankan harus pindah langsung siapa tahu boleh dicoba kalau belum ada yang pakai saya kurang percaya makanya coba ini contoh yang pertama ini untuk yang tadi yang CFL 900 yang ini 900 yang ini 1.500 ini sana 1.500 1.500 ini 1.500 CFL 20 1.500 1.500 tapi kalau sudah jalan di bawahnya atau turun dikit kalau itu yang 5.500 5 jadi ada 1.500 1.200 900 sama 600 ada 4 ya dilang lagi 1.500 1 1.500 watt 1.200 watt 900 sama 600 600 600 600 jadi kalau kandangnya semakin kecil diameternya cuma 3 meteran bisa pakai yang kecil-kecil yang kecil aja jadi untuk petenak-petenak yang setelah rumah tangga juga bisa merasakan manfaatnya dari pemanas dari pemanas listrik ini sudah dipakai di banyak tempat ada di Brazil ini di kandang kita ini Indonesia Indonesia ini salah satu fotonya di kita kandang klosos bisa kita kandang korea korea terus di korea lagi banyak ya setiap kayak dekat lampu mau pakai lampu pasti kalau entusiasi segini terus dikasih pemanas pemanasnya bisa sampai umur 15 hari sampai 20 hari kemungkinan besar ayam itu jauh lebih sehat karena hangat ini mendapatkan semuanya maksimal yang dibutuhkan ini elemennya ininya sendiri bodinya sendiri terus berarti beli misalkan ini yang rusak jadi bisa dibeli terpisah bisa dibeli terpisah ininya rusak bisa dibeli terpisah juga jadi gak langsung satu set itulah lama sekali lama sekali udah dihitung tadi kalau pulang percaya silahkan datang di indolestop di bootnya interheat teman-teman mumpung masih ada waktu satu hari bulan ke sini sementara masih bisa didapatkan produknya di bootnya interheat ya Pak Victor ya kedepannya nanti di poltree-poltree terdekat selanjut terdekat terima kasih mantap dua kali langsung ke sini rame-rame nanti kita ini gak punya saya mau jelasin tapi tapi orangnya mau apa sih oh ya oke 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 jadi ini kandang cages boiler tanpa sekam tanpa sekam jadi dia pakainya selat plastik selat plastik settingannya Pak Victor jadi di dalamnya ini dua di dalamnya ada 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 auger ini bisa naik turun naik turun ini juga augernya naik turun naik turun juga augernya ini auger ini namanya sistemnya cash panen otomatis cash panen otomatis panen otomatis CPO ya CPO ya ini bentuknya seperti ini ini fungsinya buat apa? buat panen panen oh iya turun turun ke bawah sini teman di tarik terus di tarik setelah conveyor udah bersih kan kotorannya masih keluar iya tapi sambil narik ayam ayamnya keluar ini conveyornya kayak plastik tebal ya lebih awet jadinya iya jadi ini nasi ini bisa keluar bisa keluar ngomong-ngomong ini apakah harus kandang yang berkapasitas besar? ini untuk garus kapasitas besar artinya gini kalau mau lokasinya kecil tapi mau kapasitasnya besar bisa pakai ini kecil melayani besar pun juga tambah melayani ya jadi artinya kalau yang tempatnya kita punya lahan kecil nih tapi mau populasi banyak ini solusinya solusinya kandang harus bertingkat bersusun aja ya dua cukup ya dua atau tiga tiga cukup nanti belinya satu set begini atau bagaimana ya satu set nanti ngitungin ikut luas kandang aja luas kandang ngitungnya ya luar biasa ini habis habis pameran ini mungkin bisa dipesan bisa bisa dong pokoknya kita bantu peternak Nusantara Pak Victor ya kali ini talent kita Om Victor bosnya langsung mau dijelasin oh ya gampang pokoknya produknya sudah ada di depan mata nanti tinggal pesan aja teman-teman harganya masih belum keluar ya habis pameran ya keluarnya tapi kita bisa dipesan sesuai required dan sesuai kemarin proyek saya yang dibuat udah proses bangun sih itu udah oke dibantu karena tadi sudah menunggu oke dia udah lihat pilihan dia ya mana dia pilihan dia pilihan bebas gimana oke tambah latih biar tambah puas ini penontonnya dari channel penam sini nah ini dijelasin pan feeder set kita 50 kilo oke oke kita ulangi dari awal ketika teman-teman mau beli tempat makan otomatis lah atau kita sebut pan feeder apa yang didapat pertama apa ini hopernya berkapasitas 50 kilo fitpannya dipapakannya jarak antara tempat makan ke tempat 1 pak itu 0,75 terus kemudian ini buat ditaruh seling selingnya supaya ayam tidak menengkel oh ya motor bob dengan kapasitas 1 pk bukan eh 1,5 ini dia tengah kalau ke 4,75 itu 3,4 eh itu bisa narik 120 101 pk ya terus ada seling dapet seling dapet seling dapet puli besar puli kecil handwin handwin atas cara ngitungnya ini perlu kita edukasi buat teman-teman pusat oh ya ada talinya ya kalau ini untuk waterline oh waterline oke oke misalkan kandang enggak panjang 50 meter lebar biasanya pakai ini itu berapa yang paling 8 meter bisa hitungnya kalau 8 meter otomatisnya itu dapat berapa line misalnya 12 x 120 ya yang 12 itu biasanya dia pakai 3 line berarti membaginya 4 meter kalau 3 meter kalau 3 meter berarti dia pakai 4 line lebih bagus lebih bagus jadi kalau ada dana lebih ya bisa pakai 4 line tapi kalau dananya pas-pasar atau cukupan pakai baby chick kayaknya bisa buat nambah oh nambahnya tengahnya sebenarnya hitungan yang bagus itu 3 ya 3 standar di Indonesia masih pakai 3 tapi kadang orang peternak yang sudah pernah pakai itu dia melihat oh ini kurang ini dia harus ditambah pas kecilnya kalau pas besarnya aman cukupan teman-teman berarti bisa ngitungnya itu dibagi 4 meter standarnya kalau lebih bagus 3 meter jadi kalau kandangnya 12 meter dibagi 4 berarti 3 line kalau kurang kuas tinggal dibagi 3 aja jadi 4 line begitu jarang teman-teman tinggal gitu tambah satu tambah satu kalau pakannya 3 line minumnya 4 line pakai 4 line minumnya 5 line oh berarti lebih banyak ke minumnya yang lebih banyak tambah satu line oke oke kalau bisa pipa kotak bisa pipa bulat bebas contohnya pipa kotak ini apa yang namanya pipa kotak atasnya juga pipa bulat S hangernya itu kotak bulat kalau ini bulat-bulat teman-teman jadi jangan sampai salah untuk beli S hangernya nanti beli yang punyanya kotak jadi gak akan kepake nanti gak pas istilahnya pipanya juga 3 per nah pokoknya nanti kita akan sedihin semua setelah pameran silahkan tanya-tanya langsung ke kita supaya menyebabkan info yang terhadap seputar peralatan peternakan yang paling baguslah yang sekarang ada di indonesia ada lagi apa kalau ini kandang udah kemarin kemarin kayaknya sudah ini pakai fiber bisa kecepatannya lebih kenceng sama boven lebih masih ini ya dinamon 1 pk setengah atau 2 pk kalau ini 1 1,5 kemarin kan 2 pk oh jadi saya rasa lebih irit disini penggunaan listrik dan lebih efisien karena ada corongnya nah ini kunyanya belur sudah belinya misalkan kandangnya tidak seperti ini 3 tingkat bisa juga bisa 3 tingkat bisa 4 tingkat bisa 5 tingkat tidak harus 5 tingkat ini 1,2,3,4 4 ya ini 5 5 sorry otomatisnya juga ada lengkap sekali misalkan beli slot untuk ini ini yang putih ini ada displaynya juga ketemu artisnya ini disini oh iya pak ini saya belanja ini 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 belianya ini ketemu lagi kalau kemarin kita ketemu di pintu masuk sekarang langsung di bootnya holy golden portrait sepertinya saya harus belajar dengan jenengan ini sama-sama belajar ya seneng saya pak karena video jenengan itu inspirasi saya ingin bangun kandang semoga itu semua ini buat ini pak salam buat teman-teman nusantara salam Indonesia iya selalu amin sama golden promosi gak apa-apa ayo gimana gimana bersama golden jadi nyaman dan aman aman yes promosi sip sip jangan lupa kunjungi channel youtubenya alat ternak ayam alat ternak ayam bersama golden portrait everyone joss joss siap bos kita gak jumpa ya bos 85 intermeso teman-teman ketemu bosnya 85 85 55 45 477 74 74 hehehe hehehe cunam cunam masuk saya apa Surabaya ya pak? enggak Blitar oh Blitar saya sediakan tempatan apa lagi nih yang kita daun nah kemarin saya tanya ini anak-anak kurang paham ini kenapa lebarnya sekian ini dia harus lebih stabil lebih stabil stabilkan putaran ini kecepatannya lebih stabil lebih tapi kalau pulih yang biasa ya ya pasti nggak seimbang ya untuk jangka panjang itu lebih sebarnya ini kan ini menurut saya kok lebar sekali ya ini atau ya sama hampir 20 19,5 terus dia bukan direct tapi ini pakai motor motornya itu khusus khusus multi-fans berapa pk ini Pak dibaliknya dibaliknya teman-teman kayaknya hampir sama ya satu setengah pk ya beda-beda karena lebih cepat ya lebih stabil kalau pingin hasilnya bagus itu pakai multi-fan teman-teman masuk ke 12 BR apa ini Pak kode tipe aja kode tipe aja ada yang Kone ada yang Bukven 0,92 KW 0,23 HP berarti 134 ya bukan ya lebih dari satu setengah pokoknya ini satu 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 seperempat satu satu seperempat ya kalau satu setengah PK kan 1,1 KW kalau ini lebih pokoknya lebih lebih rendah lebih tinggi 0,9 KW lebih rendah nanti efisien listriknya lebih lebih bagus lebih iri listrik juga ada gas kalau ini umum ya tapi sangat disayangkan sekarang gas mulai langka dan mahal jadi solusinya tadi pindah ke listrik banyak sekali yang kita infokan di acara pada hari ini apa lagi Om Victor ada yang kita foto dulu oh foto dulu oke sekian teman-teman di video kita pada hari ini selalu setelah di channel ke-6 saya untuk mendapatkan update info terbaru tentang alat peternakan dan pemilu manajemen lainnya ya kita ucap dulu salamnya biar tambah semat mas salam peternakan nusantara salam peternakan sukses salam peternakan hebat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke foto dulu